Tidaklah Allah memberikan kepada kita ujian, kecuali salah satu alasannya pengen menghapuskan dosa. Kalau seorang hamba banyak dosa, dan dia gak cukup amal untuk mengkifarat dosa-dosanya, Allah akan menguji dia dengan rasa sedih, dengan rasa kecewa, dengan rasa berat, sakit hati, untuk mengkifarat dosa-dosanya. Itu yang kita bangun, sehingga kalau ada masalah sama orang lain, kita memperbaiki diri dulu. Bukan sibuk dengan kesalahan dia terus menerus yang gak mau kita maafin. Misalnya ada teman kita nih, jadi keles sama kita. Hal pertama yang kita bangun, Astagfirullahaladzim saya banyak dosa nih. Tapi kan yang salah dia, iya, tapi mungkin dia gak akan jadi, gak akan mengatakan kalimat itu, gak akan bersikap kayak gitu kalau kita gak punya dosa. Allah sengaja mengutus dia untuk menguji kita lewat kata-katanya, lewat perilakunya, karena kita punya dosa. Jadi penyebab pertama diuji itu bukan teman kita yang salah, itu penyebab kedua. Memang dia salah, dan itu harus kita akui, realistis lah. Dia salah, dia gak pas, dia gak bijak, dia apa, oke. Tapi yang mentaddirkan dia salah kepada kita, Allah s.w.t. Kenapa Allah s.w.t. karena kita masih punya banyak dosa. Allah kirim kita ujian, bisa manusia, bisa alam, bisa dalam diri kita sendiri. Itu semuanya adalah cara Allah untuk menguji kita dan membersihkan dosa-dosa kita. Ini yang kita bangun pertama. Yang kedua. Kata Nabi, di dalam hadis Bukhari. Yang terkenalkan, yufakihu fiddin. Itu yang terkenalkan. Ternyata ada dua modelnya. Ada Siapa yang Allah pengen kasih dia kebaikan agama, kebaikan, Allah akan buat dia mengerti halal dan haram. Itu berarti Allah sayang sama dia. Ini satu model hadis. Ada model yang kedua, mirip redaksinya. Siapa yang Allah pengen kasih dia kebaikan, Allah uji. Hah? Kok gitu caranya? Ternyata kayak gitu rahasianya. Siapa yang Allah pengen kasih dia kebaikan, Allah kasih dia musibah atau ujian. Kenapa bisa seperti itu, Ustaz? Seolah-olah Allah bilang di dalam ayat itu, kalau kalian mau dapat kemudahan, biasanya lewatnya kesusahan dulu. Kalau kalian pengen dapat keberuntungan, biasanya dapatnya kerugian dulu. Tapi keberuntungan dan kerugiannya, pasti gak sebanding. Keberuntungannya jauh lebih besar daripada kerugiannya. Kerugiannya itu kayak modal doang. DP. Jadi kalau kita mau dapat kejutan dari Allah, Allah kasih kita DP. DP-nya apa? Ujian. DP-nya musibah. DP-nya rasa gak nyaman. Itu DP tuh. DP terhadap apa? DP dari Allah terhadap hadiah-hadiah besar yang Allah pengen ngasih ke kita setelahnya. Cuman, banyak orang yang menolak DP ini. Eh, sama kayak kita misalnya. Kalau kita mau kasih dia hadiah, kita kasih dia kayak kejutan dulu. Dia lagi ulang tahun nih, disiram air dulu. Setelah itu dikasih hadiah-hadiah yang mahal. Rela gak disiram air demi hadiah? Rela, udah siramin lagi aja. Kalau setelahnya ada hadiah. Yang kita gak rela, kalau setelah disiram, disuruh bersih-bersih sendiri dan gak dikasih apa-apa. Kan gak rela tuh. Berarti ini bab iman. Yakin gak kalau Allah tetap ngasih hadiah? Kan? Sabar dan iman itu ternyata tahu aman. Kembar. Kalau kita yakin Allah ngasih hadiah setelah ngasih kita DP ujian, ya kita akan sabar. Gak apa-apa deh, bentar lagi mau dikasih hadiah. Digini-giniin juga gak masalah. Dibully, diapain sama Allah. Biarin aja ya Allah, saya sabar. Kan bentar lagi mau dikasih hadiah nih. Ini masalah yakin. Tapi kalau kita gak yakin. Wah, apa sih maunya Allah gitu kan. Begitu kalimat ini keluar, maka yang muncul setelahnya adalah mengeluh, berputus asa, dan gak akan sabar menghadapi ujian. Ujian, kata Nabi. Siapa yang Allah pengen kasih hadiah? Siapa yang Allah pengen kasih kejutan? Siapa yang Allah pengen kasih pertolongan? Siapa yang Allah pengen kasih kebaikan? Yusib amin. Allah akan uji dia dulu. Ini sunnatullah. Sehingga kalau kita lagi diuji, yang kita lihat jangan ujiannya. Apa setelah itu? Gimana ngeliatnya, Ustaz, gak keliatan? Dengan mata hati. Istaf dikul baktanya kepada hatimu. Kelihatan gak? Dengan mata hati. Gimana ngeliat dengan mata hati? Dengan iman. Saya percaya Allah pasti ngasih kebaikan setelah ini. Orang Allah sendiri yang ngomong. Gak ada satu huruf pun di Al-Quran yang salah. Apalagi satu ayat. Apalagi dua ayat. Ditegasin lagi. Tapi usir dulu, baru yusir. Dikasih kesusahan sedikit, dikasih kemudahan yang banyak. Dikasih kesusahan sedikit, dikasih kemudahan yang banyak. Ini yang kita coba bangun. Tajdir, iman. Bangun, memperbarui, yakin, yakin, yakin. Sehingga ketika kita diuji, sedih. Wajar. Mengaduh sedikit, bukan mengeluh ya. Kalau mengeluh kan nyalahin Allah. Kalau mengaduh, banyak orang dicubitkan, ah, itu mengaduh. Tapi kalau, ah, apa sih maunya Allah? Nah, itu ngeluh. Antara mengaduh dengan mengeluh, berbeda. Mengaduh, itu manusiawi. Sedih, itu manusiawi. Air mata, bahkan bukan hanya manusiawi. Itu rahmat dari Allah. Orang yang gak bisa menangis itu yang bahaya. Kalau kita masih bisa menangis, berarti kita masih pekah hatinya. Bukankah anak kecil paling sering menangis? Berarti hatinya pekah. Siapa lagi setelah ini anak kecil yang paling sering menangis? Cewek. Cowok itu emang gak punya perasaan. Makanya jarang nangis. Cewek dikit-dikit nangis. Jangan bilang, ah, cemen bales nangis apa? Cengeng apa? Enggak. Karena dia perasaannya lebih pekah dari kita. Itulah kenapa Allah menitipkan bayi kepada perempuan. Kalau dititipin ke laki-laki, hancur. Dibalik kepekaan perempuan. Dibalik sensitifnya perempuan. Dibalik perasaannya yang luar biasa. Di situ Allah subhanahu wa ta'ala menitipkan amanah. Dia yang paling baik dalam merawat bayinya. Perempuan secara umum mungkin lebih banyak bicara daripada laki-laki. Walaupun ada orang yang perempuan pendiam banget. Ada yang gak ngomong sama sekali. Misalnya diam-diam aja. Tapi secara umum perempuan lebih banyak berucap daripada laki-laki. Memangnya ini kekurangan? Bukan. Ini kelebihan. Kalau dia berikan itu dalam hal yang tepat. Apa yang tepat? Mendidik anak. Justru karena perempuan banyak ngomong. Lebih baik dalam mendidik anak daripada laki-laki. Laki-laki itu kurang mendidik. Kurang mengedukasi. Kepada anak dengan usia tertentu. Karena dia jarang memahamkan. Salah hanya marah. Salah hanya ditegur. Kalau ibunya jelasin. Nah gini-gini sebelum tidur. Ibunya yang ceritain banyak cerita. Saya sendiri ngalamin. Sering mana seorang ayah sama ibu interaksi sama anak dalam bentuk verbal. Sering ibu. Jadi menangis itu rahmat dari Allah. Gak apa-apa. Nangis aja. Dan itu tidak disebut mengeluh. Kamu kok nangis? Kan orang Islam harus sabar. Emangnya nangis dengan sabar itu bertolak belakang. Sabar tetap sabar. Ya nangis jalan aja terus nangis. Nangis apa pakai emo. Nangisnya gak cuma nangis doang. Emotikonya juga nangis. Berderai-derai gitu. Sampai air matanya menggenang gitu kan ya. Boleh lah. Ditambah lagi dengan visual menangisnya. Apa posting. Bahwa dia lagi tertusuk duri. Dengan apa postingan kaktus atau apalah. Dia pengen share ke semua orang bahwa saya sedang sedih. Sehingga nanti ketika ada orang yang menghibur dia dengan sedikit kata-kata. Yang sabar ya segala macam. Wah makin berderai-derai. Itu belum jadi. Kecuali dia keluarkan kata-kata. Mengeluh. Baru dia disebut. Orang yang banyak mengeluh. Berputus asa. Kalau mengaduh. Wajar. Walaupun ada nabi. Udah diuji berat. Gak mau mengaduh. Apalagi ngeluh. Zakaria. Digergaji. Mengaduh aja gak? Kenapa? Karena kata malaikat. Kalau kamu mengaduh. Ah. Sedikit aja. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghancurkan kaum ini. Dia kasihan kepada kaumnya. Gak mau mengaduh. Satu-satunya. Orang yang kita tidak boleh mengaduh hanya orang tua. Uff. Atau ah. Itu mengeluh. Kalau untuk orang tua. Kalau yang lain. Gak disebut mengeluh. Kalau ke temen. Malesah. Gak apa-apa. Jangan sering-sering tapi. Apaan sih. Ke temen boleh. Tapi ke orang tua. Ah saja. Itu bukan lagi mengaduh. Itu sudah mengeluh. Khusus untuk orang tua. Kalau diantara manusia. Kalau kepada Allah dan Rasul. Pastinya lebih dari itu. Ketika kita. Diam saja. Tidak langsung beranjak. Samikna wa atona labai. Kayarabbi wa saadaik. Tidak memenuhi panggilan Allah. Itu sudah disebut bagian dari ku. Kufur ingkar. Tapi minimal. Kita mungkin masih mengaduh. Kita masih menangis. Kita masih lelah. Kita masih merasa lemah. Setidaknya kita tidak mengeluh. Kenapa? Kita percaya. Allah kalau mengasih hadiah kepada hambanya. DP-nya itu ujian. Dan yakinlah. Hadiahnya minimal 10 kali lipat lebih baik daripada ujian itu. Minimal. Karena tidak ada amal soleh. Yang dibalas di bawah 10 kali lipat itu tidak ada. Amal soleh. Amal ya. Bukan niat. Amal yang sudah kita kerjakan. Minimal dibalas 10 kali lipat. Minimal. Maksimalnya. Bilayiri hisab. Tanpa batas. Bilayiri hisab. Tanpa batas. Ada yang 700 kali lipat. Kayak sedekah. Tapi tetap saja ayat sedekah. Di akhirnya ujung-ujungnya apa? Bilayiri hisab juga kan? Berarti sedekah itu minimal. Dibalas 700. Kalian lipat minimal. Kalau kita yakin. Selalu syaratnya kalau kita yakin. Dan saya ngebuktiin itu banget. Selamat menikmati. Selamat menikmati.